Halo guys welcome back to channel Oke jadi di video kali ini gua akan ngasih tahu kalian gimana cara untuk mengatasi selalu hilangnya atau kehabusnya dari data obb data resources dan data daleman game free fire kalian di game prefer yang terbaru free fire yang biasa ya Nah jadi di sini gua mau ngasih tahu dulu tutorial kali ini atau caranya ini hanya bisa dilakukan di game free fire yang biasa Oke jadi di sini penyebab dari selalu hilangnya dari data game free fire kalian yaitu karena ada update-an yang namanya versi Android ya semakin tinggi versi Android kalian semakin aman dari penyimpanan datanya atau semakin privat dari penyimpanan Android kalian ya termasuk dari penyimpanan obb nya ya karena di sini gua gunakan HP Android juga dan di sini versinya versi yang 12 makanya di sini masalah ini muncul ya Nah jadi di sini untuk mengatasi dari data obb nya karena sekarang udah nggak bisa disimpan dia Android kalian di sini kalian membutuhkan yang namanya bantuan aplikasi lain atau bantuan pihak ketiga ya Nah jadi untuk aplikasinya atau aplikasi bantuannya kalian bisa download di Google Play Store ya oke di sini kita udah ada di dalam Google Play Store nya jadi disini langsung aja kita klik tempat untuk mencari atau mengetik dari nama aplikasinya ya Nah jadi disini kalian bisa cari aplikasinya adalah explore file manager itu udah ada kalian bisa lihat dari tulisannya yang ini explore file manager dan disini dari tampilan aplikasinya seperti ini ya ndak warnanya itu kuning kehitaman kuning campur hitam yang maksudnya ya dan disini kalian langsung bisa kita install aja dari aplikasinya untuk penyimpanan dari aplikasinya disini kecil ya dan kalian bisa lihat disitu downloadnya sebentar banget karena dari penyimpanannya atau ruang penyimpanan yang digunakan dari aplikasi ini sangat kecil ya dan disini langsung aja kalian bisa buka dari aplikasinya le dengan cara klik buka ya Nah jadi jika kalian baru pertama kali menggunakan yang namanya aplikasi aplikasi explore ini kalian disuruh untuk mengizinkan dulu dari aplikasi explore nya untuk mengakses atau meng-copy dari file-file yang ada di HP kalian jadi disini kalian bisa izinkan aja dengan kalian bisa klik dari tombol on off di sebelah tulisan semua itu ya ya jadi jika kalian udah klik satu kali sampai berwarna hijau seperti ini atau udah jadi on disini kalian bisa keluar aja dari akses semua file ya nah jadi disini secara otomatis kalian bakalan masuk ke dalam aplikasinya Nah jadi disini langkah selanjutnya kalian harus buka dulu yang namanya penyimpanan bersama internal yang paling atas ini ya yang di dalam kotak orang itu kalian bisa masuk jadi disini tujuan kita masuk untuk mengakses atau memasukkan dari file-file yang ada di Android kalian contoh seperti data dan juga obb dari HP kalian yang sebelumnya ada di HP kalian ke dalam aplikasi ini disini caranya kalian bisa klik yang Android lalu disini kalian bisa mulai dari yang data dulu ya kalian bisa klik yang data dan disini ada pemberitahuan akses khusus ke penyimpanan internal dan disini kalian bisa lanjutkan aja ya dan disini bisa lihat kalian langsung masuk ke dalam data di HP kalian atau penyimpanan data di HP kalian disini kalian bisa klik aja tulisan di bawah layar HP kalian itu gunakan folder ini ya dan disini kalian bisa izinkan aja nih dan secara otomatis kalian bisa lihat di sini bakalan muncul semua data-data aplikasi yang ada di HP kalian yang nggak bisa kalian lihat atau kalian buka di Android kalian ya atau di penyimpanan pengolah file kalian Nah jika udah seperti ini kalian bisa klik datanya lagi dan disini bakal membalik normal sama seperti ini dan disini langkah selanjutnya disini kalian bisa masukkan juga yang namanya data OBB kalian ke aplikasi ini ya dengan cara kalian bisa pilih atau klik dari tulisan OBB tersebut dan disini kalian bisa lanjutkan ya seperti sebelumnya nih Nah disini kita udah masuk di penyimpanan data OBB di HP kalian dan disini kalian bisa klik aja gunakan folder ini dan disini kalian izinkan lagi ya dan disini kalian bisa lihat langsung muncul semua dari data-data atau masuk semua dari data-data OBB di HP kalian ke aplikasi ini ya Nah jadi disini jika udah seperti ini udah kalian masukin dari data dan juga OBB ke aplikasi ini yang ada di HP kalian disini kalian bisa keluar aja dari aplikasinya ya kalian bisa keluar dan disini langkah selanjutnya kalian harus masuk ke file saya ya atau pengolah file atau manager file disitu intinya disini tempat buat menyimpan dari file-file yang ada di HP kalian jadi ini aplikasi bawaan dari HP nya ya bukan download di Google atau apapun itu jadi disini kalian bisa langsung buka aja atau masuk ke dalam aplikasinya Nah ini dia ya Nah dan disini kalian bisa pilih yang penyimpanan jadi disini tujuan kita masuk ke file saya ini untuk menghapus file-file atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aplikasi Free Fire biasanya Nah jadi disini kalian bisa buka yang Android lalu disini bisa lihat ini dia masalahnya kenapa dari data OBB kalian selalu hilang atau selalu kosong ya setiap baru login itu karena disini dari penyimpanannya jadi datanya nol item dan OBB nya nol item ya padahal selain sebelumnya atau sebelum kalian update dari versi Android kalian pasti disini tertera dari data OBB Free Fire atau aplikasi-aplikasi lain dan juga datanya seperti di aplikasi sebelumnya tadi Nah jadi disini pertama-tama kita masuk ke data dulu untuk menghapus data-data data yang berkaitan dengan aplikasi Free Fire Nah jadi disini kalian bisa lihat dari tampilannya bakalan kayak gini kosong ya akses ditolak tapi disini kalian masih bisa untuk melihat atau masuk ke tempat-tempat file-file kalian dengan cara kalian bisa Klik tulisan lihat di bawah itu ya Nah dan disini yang bisa lihat kalian langsung masuk ke penyimpanan HP kalian yang di privasi sama Androidnya ya Nah disini kalian bisa pilih yang Android lalu kalian bisa pilih yang data dulu ya Nah data ini ini selanjutnya disini kalian bisa cari yang tulisannya Free Fire ya atau data Free Fire nih Nah ini dia ada Free Fire Max dan ada Free Fire Nah jadi disini kalian hapus yang Free Fire ya karena disini caranya hanya buat Free Fire jadi disini cara untuk menghapusnya gimana Bang kalian bisa Klik aja dari tulisan Free Fire nya sampai beberapa detik kalian tahan ya sampai ada logo centang di samping dari tulisannya atau filenya dan di atas layar HP kalian ada logo kotak sampah ya atau tempat sampah tuh disitu kalian bisa Klik aja dan disini kalian bisa Klik OK ya dan disitu secara otomatis dari filenya bakalan kehapus disini kalian bisa kembali dulu satu kali seperti ini dan kalian harus masuk lagi ke yang OBB ya untuk menghapus dari data OBB di Android kalian yang berkaitan dengan Free Fire biasanya nah selanjutnya disini kalian bisa cari yang tulisannya Free Fire ini dia kalian bisa seperti tadi ya klik dari namanya sampai beberapa detik sampai ada logo biru di samping dari tulisannya lalu disini kalian bisa Klik lagi yang logo tempat sampah itu ya dan disini kalian bisa klik Oke nih dan disini udah terhapus dan disini langkah selanjutnya kalian bisa keluar aja dari aplikasi ini ya Versailles ini ya Nah jadi disini belum selesai untuk tahapannya selanjutnya disini kalian harus menghapus dari data aplikasi Free Fire biasanya nah jadi disini kalian menghapusnya di tempat manajemen aplikasi ya untuk masuk ke manajemen manajemen aplikasi disitu kalian membutuhkan aplikasi yang namanya pengaturan pengaturan ini sama ya seperti versaya bawaan dari HP nya pasti ada di seluruh HP ya Nah jadi disini buat kalian yang nggak ketemu dari aplikasinya kalian bisa dengan cara kalian bisa lihat di layar HP kalian ya kalian kalian bisa buka atau kalian bisa Scroll HP kalian atau geser HP kalian ke atas atau ke bawah tempat yang buat hidupin paket tempat untuk hidupin senter itu ya karena disini HP Oppo ditarik ke bawah jadi disini kita langsung aja tarik ke bawah ini dia Nah jadi disini untuk masuk ke pengaturannya kalian bisa lihat itu ada logo lingkaran segi enam itu ya di bawah baterai atau biasanya logon itu gerigi ya Nah jadi disitu kalian bisa klik aja dari logo segi enam tersebut atau gerigi tersebut dan disini kita udah masuk di pengaturan dan disini kalian bisa Scroll HP kalian atau layar HP kalian ke bawah ya kalian cari yang namanya tulisannya aplikasi ini dia kalian bisa masuk lalu disini jika udah masuk di aplikasi kalian bisa pilih yang manajemen aplikasi yang paling atas ya dan disini kalian bisa Scroll lagi HP HP kalian atau layar HP lain ke bawah sampai kalian menemukan yang aplikasi Free Fire biasa India Free Fire kalian bisa masuk aja langsung dan disini kalian harus tujuan kita disini untuk menghapus dari data aplikasinya jadi disini kita masuk ke penggunaan penyimpanan ya dan disini kalian bisa lihat ada tulisan hijau yang tulisannya itu hapus data kalian bisa Klik aja tulisan hijau tersebut yang hapus data disini kalian bisa Klik OK ya dan disini secara otomatis dari data-data aplikasinya bakalan kosong ya dan juga chestnya bakalan kosong juga disini kalian keluar aja dari pengaturan ini dan disini langkah selanjutnya kalian tinggal masuk aja lagi ke dalam game Free Fire nya Free Fire yang biasa ya disini kita masuk ke dalam aplikasinya dulu Free Fire biasanya dan disini kalian bakalan disuguhkan atau disuruh mendownload dari data-datanya lagi karena data lamanya atau data sebelumnya udah kalian bersihkan ya atau udah kalian hapus jadi disini kalian disuruh untuk mendownload lagi dari nol dari data-data Free Fire nya aplikasinya dari nol sampai 100 ya untuk mendapatkan lagi data-data terbarunya nih Nah jadi disini kalian bisa tunggu aja disini ya mungkin kalian membutuhkan koneksi Wi-Fi ya atau ya hotspot dari paket yang lebih banyak ya karena disini pastinya membutuhkan paket yang banyak untuk menyelesaikan dari download-downloadannya di dalam gamenya ya if you moments later Oke jadi disini jika dari downloadannya nanti downloadan resursusnya ini selesai dari HP kalian bakalan keluar sendiri seperti ini ya tapi bakal masuk lagi secara otomatis ke dalam gamenya jadi kalian bisa tunggu aja Nah seperti itu ya Nah jadi disini untuk download resursusnya sudah selesai selanjutnya ini kita lihat datang lagi nih downloadan yang ini ya Oke langkah selanjutnya disini kalian disuruh aku untuk masukkan dari akun Free Fire kalian karena disini gua kaitkan akun Free Fire ku di Facebook jadi disini langsung aja aku pilih yang Facebook ya sing in dengan Facebook nih Hai dia disini kalian sesuaikan aja dengan akun kalian dan disini kalian bisa tab aja layar HP kalian untuk masuk ke lobby dari gamenya Oke disini kita tutup dulu Oke disini kita udah ada di dalam gamenya ya atau udah ada di lobby gamenya dan disini langkah selanjutnya kalian harus mendownload yang namanya data dalemannya di download center ya agar dari skin-skin kalian bandel-bandel kalian dan juga outfit outfit kalian bisa digunakan dan bisa dilihat di dalam gamenya di musuh kalian atau temen kalian nih Nah jadi disini kalian bisa lihat lihat dari download centernya masih dimulai ya baru dimulai ini kalian bisa lihat Nah jadi disini kalian harus tunggu dari downloadan ini selesai ya Nah jadi disini untuk menyelesaikan downloadannya disini kalian tidak boleh keluar dari aplikasi game Free Fire nya atau lockout dari gamenya ya karena bakalan membuat dari downloadannya berhenti ya jadi disini kalian bisa tunggu aja tetap di dalam gamenya tungguin dari downloadan resourcesnya selesai if you moments later dari downloadan data daleman Free Fire nya sudah selesai ya kalian bisa lihat disini sudah full semua dan disini sebagai bukti disini kita akan tunggu 24 jam lalu disitu bakalan gua login lagi dari game Free Fire biasanya apa dari data obb data resources dan data dalemannya tetap kosong atau hilang seperti hari-hari sebelumnya sebelum kita terapkan cara atau tutorial ini ya Nah jadi disini kalian bisa lihat dari tanggal ini udah tanggal 19 Agustus ya hari Jumat jadi kita besok bakalan login pada hari Sabtu tanggal 20 ya Agustus tuh if you moments later Oke disini kita udah menunggu selama 24 jam atau seharian ya Nah dan disini kalian bisa lihat dari tanggal dan juga harinya disini sudah hari Sabtu tanggal 20 Agustus ya kan kemarin kita melakukan tutorialnya atau caranya tanggal 19 nih Nah jadi disini kita akan masuk ke gamenya dan kita akan lihat dari data-datanya apa bakalan kosong lagi seperti hari-hari atau sebelumnya sebelum kita terapkan atau lakukan cara yang sebelumnya kita lakukan di gamenya ini ya Nah jadi disini kita langsung masuk aja ke dalam gamenya nih dan disini kalian bisa lihat disini ternyata dari data dalemannya masih utuh ya atau download centernya masih utuh disitu kalian bisa lihat tidak ada tampilan bot lagi seperti hari-hari sebelumnya ya dan disini kita akan coba untuk cek dari data dalemannya dan disini masih seperti hari sebelumnya disini masih utuh ya Nah jadi disini artinya dari tutorialnya atau caranya berhasil nih Oke tadi gimana cara untuk mengatasi dari data resources atau data OBB data daleman game Free Fire yang selalu hilang atau selalu kosong pada saat kalian baru pertama login di gamenya ya Oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan juga jangan lupa di komen dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian siapa tahu ada yang membutuhkan dari cara atau tutorialnya ya Oke bertemu lagi di video gue selanjutnya bye bye